Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Hairul Amri, meninggal dunia pada Senin 6 Mei 2024 siang saat kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Berita duka ini telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Ia menyebut, Amri merupakan sosok yang bisa bergaul dengan siapa saja dan selalu membawa keceriaan. Ketua DPP Partai Nasdem, Atang Irawan, mengucapkan selama jalan dan mengungkapkan rasa kehilangannya atas kepergian Amri, yang disebut sebagai kader terbaik partai. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Khoyri, menyampaikan almarhum akan dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Salafia Al-Hashim Karawang, Jawa Barat. Diketahui, selain anggota DPR RI, Muhammad Hairul Amri atau Karib Disapa Gus Aam, juga dikenal sebagai aktivis NU. Gus Aam merupakan bendahara umum PPGP Ansar periode 2010-2015. Karirnya di bidang otonom NU itu berlanjut sebagai Wakil Ketua Umum PPGP Ansar periode 2015-2024. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, yang aktif dalam memberikan masukan untuk kemajuan bangsa melalui diskusi dan literasi bagi kaum muda. Hairul Amri menjadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu dua tahun lalu. Pada Pilek 2019, ia tak berhasil terpilih dari Dapil Jatim 2. Namun pada Pilek 2024, Hairul Amri berhasil meraih kursi DPR RI untuk periode 2024-2029. Terima kasih telah menonton!